Pemirsa menurunnya tingkat perekonomian masyarakat akibat pandemi COVID-19 membuat angka perceraian di Kebubatan Jombang, Jawa Timur meningkat hingga 2 kali lipat. Jika biasanya warga yang mengajukan gugatan cerai hanya 5 hingga 10 orang per hari, saat ini jumlahnya meningkat mencapai 15 hingga 25 orang per hari. Di masa pandemi COVID-19, jumlah pengunjung di Pengadilan Agama Kebubatan Jombang, Jawa Timur tampak lebih ramai dari biasanya. Sebagian warga yang datang bukan untuk pendaftaran pernikahan, melainkan untuk daftar atau mengajukan gugatan cerai, dan sebagian lainnya antri menjalani sidang perceraian. Kesulitan ekonomi di tengah pandemi hingga perselingkuhan menjadi salah satu faktor mengelahiri batera rumah tangga. Di masa pandemi ini perekonomian sangat turun mas. Oh ya, sebabnya saya jarang pulang, jarang perhatian, jarang novat, makaian. Eh, tahunnya itu sedengkos di belakang saya. Akhirnya saya memutuskan untuk percerai. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kebubatan Jombang, angka perceraian di masa pandemi COVID-19 ini mengalami peningkatan atau jauh lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya warga yang mengajukan gugatan cerai hanya 5 hingga 10 orang perharinya, saat ini jumlahnya meningkat mencapai 15 hingga 25 orang perhari. Akibatnya jumlah gugatan yang antri untuk disidangkan kini menumpuk hingga 3.600 kasus sehingga membuat hakim Pengadilan Agama kewalahan. Ya, dibanding dengan perkara 3.600, dibanding dengan hakimnya ada 5 ya, memang agak lumayan banyak gitu. Dari volume perkara, kemudian hakimnya hanya sebanyak 5 orang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar, Bagus Aindius melaporkan.